Terima kasih. Terima kasih. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ina De Joni, waktu dan tempat kami bersalah. Terima kasih. Selamat siang. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Di siang ini, saya akan membahas kembali mengenai jertah potensial. Karena ini sangat berhubungan dengan karakterisasi ukuran yang tadi juga sudah sempat disinggung. Saya akan bahas tiga pokok bahasan, yaitu dimulai dengan stabilitas koloid. Mungkin sedikit dari pembentukan partikel sampai ke koloid. Kemudian nanti bagaimana teori tentang jertah potensial. Dan nanti praktisnya bagaimana kita mengukur jertah potensial. Mudah-mudahan juga dalam waktu sejam kita bisa selesaikan dan bisa diskusi. Lebih banyak diskusi. Itu ya harapannya. Baik, saya mulai. Koloid itu sebenarnya satu bentuk material di dalam bentuk material fasa lain. Bisa juga digas dalam cairan, misalnya padatan di udara. Itu adalah koloid. Tapi sekarang saya akan sedikit menyinggung terlebih dahulu yang lebih spesifik mengenai powder saja. Agar bisa mendapatkan bayangan seperti apa sih stabilitas itu diperoleh. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja sehingga cenderungan atau kecenderungan dia stabil. Nah itu memang dibawa dari saat kejadian powder itu sendiri. Atau dengan sengaja saat mensintesis kita menyiapkan dia dalam keadaan stabil. Itu yang mungkin akan saya coba satu slide ini secara komprehensif ya. Meskipun saya menggambarkan secara global, mudah-mudahan ini hanya sebagai pemicu saja. Bagi yang interes itu bisa mencari lebih detail kembali. Jadi ada dua poin di sini. Pertama mengenai gaya-gaya permukaan atau energi permukaan yang akan mendasari proses stabilitas koloid maupun proses pembentukan koloid itu sendiri. Jadi diawali dari pemahaman bahwa partikel itu bisa disintesis secara fisika, bisa juga secara kimia. Bahwa itu bisa dimulai dari evaporasi droplet, kemudian dia menjadi padat. Padat itu bisa kristal, bisa amof. Begitu juga ini secara kimia. Dasarnya, fondasinya itu adalah dari persivitasi. Apa itu proses ini? Secara umum itu bisa digambarkan seperti ini ya, yang di bawah ini. Ini saya kasih panah. Maknanya bahwa proses ini berlanjut yang bisa dipengaruhi oleh temperatur atau tekanan. Jadi katakanlah kita punya suatu bahan baku. Ini terjadi di laboratorium maupun di alam juga begini ya. Kita mempunyai atom, kemudian punya molekul sebagai penyusunan. Atau orang sering menyebut ini adalah prekursor, bahan pembentuk. Nah kalau dia mendapatkan kondisi yang sesuai untuk terbentuknya kumpulan atau segerombolan dari atom dan molekul ini mulai membentuk klaster. Nah istilahnya itu adalah klaster sekarang. Jadi sekitar 10 pangkat 4 atom atau molekul lebih bergeromol, berkumpul, mendekat gitu. Tentu karena ada gaya-gaya ya nanti ini. Kita sebut ini mengalami supersaturasi ya. Sehingga dia sampai membentuk sesuatu yang kita sebut dengan nukleus. Nukleus ini bukan inti atom ya. Nukleus artinya awal pembentukan dari kristal. Dari sini, klaster ini, kalau dia berlanjut tumbuh menjadi kristal, dengan menyusun dirinya dengan struktur tertentu, kita sebut mengalami pertumbuhan kristal. Sehingga dia nanti menjadi bahan yang kita kandahurkan sebagai bahan yang kristalit. Atau kalau dia berhenti di tempat tertentu, ya dia akan menjadi amof. Nah inilah cikal bakal dari powder. Baik yang sudah disediakan nanti secara alami maupun kita sengaja buat. Kadang-kadang pembentukannya itu bisa terjadi seperti ini. Dia membentuk dulu klaster, tapi klaster-klaster tersebut, dia bergrombol, kemudian membentuk seperti ini. Tapi selama proses pertumbuhan kristal, dia akan menyatu menjadi seperti ini. Atau dia kalau berhenti amof, dia akan membentuk seperti ini. Kelihatan seperti ukuran besar, secondary, dan terdiri dari partikel-partikel kecil. Proses inilah sebenarnya mengikuti. Yang disebut dengan pembuatan supersaturasi dulu sebagai cikal bakal bentuknya kelahirannya nukleasi. Klaster yang berwujud nukleus awal. Waduh, pertumbuhan kristal akhirnya mendapat produk powder yang diinginkan. Dan itu juga tidak serta-merta terjadi. Jadi tentu karena gaya-gaya yang bekerja di permukaan ini. Gaya-gaya di permukaan ini, entah memang secara alami dia sudah miliki, atau kita sengaja tambahkan. Misalnya ion tertentu, pada pH tertentu artinya. Atau kita tambahkan surfaktan tertentu. Sehingga mengendalikan baik ionik atau non-ionik, liopobik maupun lipopobik maupun liophilic-nya. Ini yang akan juga menentukan proses terjadinya. Dan ini hasil akhir dari proses ini. Baik dengan adanya ini di permukaan maupun molekul di sini di permukaan memiliki muatan sisa akhir dari reaksi pertumbuhan ini. Nah ini yang akan nanti menentukan kestabilan suatu koloid nantinya. Sehingga ini nanti akan menjadi fondasi. Sebagai catatan, silakan, ini kata-kata kuncinya. Silakan dipelajari lebih lanjut kalau interes di bidang pengembangan material. Material pengembangan material ini tidak hanya nano, tapi secara umum. Kalau mau menjadi nano, kita tinggal bagaimana cara mengendalikan ini. Tidak kebablasan tumbuh. Kita mengontrol sampai tumbuh, sampai ukuran nano. Itu poinnya. Poin yang pentingnya tadi bahwa stabilitas koloid ini berhubungan dengan muatan-muatan yang ada di permukaan ini yang akibat di permukaan itu kadang-kadang tidak berlanjut seperti di tengah kristal ini. Jadi di luar ini masih ada dangling bond atau ikatan-ikatan yang tidak mendapatkan tetangganya yang sama. Itu sebenarnya bermuatan dia. Ini bayangannya, biar bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan stabilitas nantinya. Stabilitas itu bisa terjadi karena hanya muatan. dia juga tadi sudah ada muatan di seputarnya. Kemudian dia akan terseparasi. Dan ini kita sebut sebagai daerah untuk masing-masing memiliki daerah electrical double layer, EDL sering disingkatnya. Nah, kalau EDL-nya ini mendekat sampai dia overlap, dia akan berusaha untuk tolak-menolak. Sekarang apakah cukup gayanya untuk tolak-menolak karena muatan atau kita perlu polimer seterik seperti ini, surfaktan seperti ini untuk membuat dia menjadi stabil. Kalau dibayangkan secara fisik, visual itu begini. Tapi kalau dibuat nanti bentuk grafiknya itu digambarkan seperti ini. Ini mirip seperti LG potensial di nukleus. Mirip. Jadi ini kalau dia mendekat, gayanya semakin besar. Tapi kalau menjauh, semakin kecil. Ini sifat dari muatan. Tapi kalau ditambahkan seterik, dia bekerja seperti ini. Jadi dia sudah dari sejak mau mendekat sudah tidak bisa. Sudah ada gaya tolak-menolaknya yang cukup besar. Sehingga upayanya itu bisa seterik, bisa mengandalkan muatan. Tapi mengandalkan muatan itu kejadiannya seperti ini, yang garis putus-putus itu. Itu gambaran secara umum mengenai bagaimana detilnya. Nah ini akan kita detilkan sampai kita bisa yang mana sih yang dimaksud dengan cetak potensial itu sebagai standar ukuran kestabilan suatu koloid. Ini adalah stabilitas koloid. Gaya-gaya yang bekerjanya adalah sesuai dengan fasanya, interface. Jadi tadi saya contohkan itu solid dengan liquid. Itu yang berpengaruh adalah ini. Wattability. Nanti tergantung interface-nya. Antara satu fasa dengan fasa lain. Apa saja yang mempengaruhi sehingga satu sama lain mengalami kestabilan atau penggumpalan. Nah ini dasarnya itu adalah dari fondasinya. Itu adalah Yang, Van der Waals, Kesom, Debyu, London. Nah ini adalah menggambarkan gaya-gaya yang terjadi di dalam suatu koloid. Ini gambaran dari gaya-gaya antarmolekul. Seperti di akhir yang nanti akan dibahas mengenai gaya London tersebut. Nah ini fondasinya sebenarnya dasar dari konsep molekul. Tapi itu juga berlaku kepada molekul yang punya kluster dan sudah menjadi powder. Seperti itu. Sama saja. Jadi ada gaya interfasial surface tension. Jadi di permukaan itu mempunyai tegangan permukaan. Atau energi permukaan yang nanti mempengaruhi kestabilan. Ini contohnya kalau nilainya ini. Kalau dalam bentuk energi dia disebut sebagai energi Gibbs. Kalau ini surface tensionnya itu lebih besar dari nol atau positif. Atau kita sebut sebagai leopobik. Misalnya di dalam media air. Dia bersifat hidropobik. Tidak suka air. Sehingga dia menjadi stabil. Kalau kita ingin buat stabil tinggal mengaduk. Dia sudah. Dia tidak stabil. Sehingga kalau kita ingin dia stabil. Kita harus melakukan mixing atau pengadukan. Kalau misalnya surface tensionnya lebih kecil dari nol. Koloid ini otomatis stabil. Karena dia itu hidropilik. Hidropilik itu dia tidak suka air. Sehingga dia di sepanjang badan medium. Suspensinya dia dipelilingi oleh airnya. Tapi tentu ini contohnya air. Tentu banyak liquid yang organik juga. Terus, kestabilan dari energi ini bergantung pada beberapa mekanisme. Seperti yang sudah digambarkan tadi. Pertama adalah elektrostatik. Ini yang disebut dengan partikel elektrically charged. Jadi dia secara elektrostatik memiliki muatan di permukaan. Kemudian yang kedua secara sterik. Jadi ada polifer yang ada di sana. Yang mencegah untuk saling mendekat. Ini poinnya sebenarnya konsepnya datang dari molekuler dulu. Kemudian bisa di-extend. Lalu gaya-gaya yang bekerja seperti apa? Kembali ke mengenal dulu gaya-gaya yang bekerja. Seperti misalnya kita sebut, makanya sering disebut dispersion itu. Misalnya kalau molekul, gaya dispersion itu ketika ada molekul yang terinduksi, kemudian dia satu sama lain bermuatan polar berbeda. Kemudian dia ini cenderung akan tolak-menolak. Kemudian juga dipol. Ini dipol juga, kalau dia molekulnya polar, dia juga tolak-menolak. Ini juga menginisiasi stabilitas. Kemudian gaya-gaya yang lain, kalau ini adalah gaya yang menolaknya, ini gaya yang menariknya. Itu ada hidrogen bonding. Jadi kalau dia mengalami kataan seperti ini, termasuk dipol. Kalau dipol-dipol ini ada di permukaan nanti, itu juga mempengaruhi gaya. Kalau tadi ion dipol, kecampuran dari ionik dan polar. Ini misalnya, contohnya misalnya NACL, kita punya NA. Atau nanti molekul misalnya. Dia di dalam air memang sudah stabil, karena dia sifatnya dengan air tidak mengalami energi ikatan. Ini kalau melihat dari kekuatannya, ini ada panah. Jadi mana yang paling kuat dari sini? Ini ion dipol. Yang kuat. Kalau dibayangkan, nanti gaya-gaya apa saja yang nanti akan bekerja untuk membuat stabil tadi adalah gaya tolak-menolak elektrostatik, gaya tarik-menarik yang Underwals ini. Tentu, ini saya anggap sebagai media dipengaruhi oleh besaran-besaran termodinamika dan kimia lainnya, temperatur, tracer, dan juga pH. Atau ionik dan surfaktan yang ada di sini. Ini basisnya. Untuk bisa menggambarkan gaya-gaya tersebut, ini ada gaya kombinasi dari gaya Van der Waal dan elektrostatik force itu digambarkan di dalam teori DLVO namanya. Ini penelitinya. DERJALWIN, LANDAU, VERFE, dan OVERBECK. Di mana Van der Waal itu adalah gaya tariknya, gaya potensial tariknya. Kemudian elektrostatik ini adalah gaya tolaknya. Dan ini muncul di nanti ketika partikel itu berada di daerah double layer potensial. Nah, ini nanti kuncinya ada pemahaman di double layer potensial ini. Karena istilah jertah potensial itu muncul di sini. Di konsep DLB. Double layer. EDL. Electrical Double Layer. Serius kalau bahas Inggris. Kemudian, kalau digambarkan gaya-gaya energi internal yang bekerja di dalam contohnya tadi ini, misalnya, itu seperti apa gaya-gayanya? Nah, ini. Kalau dikumpulkan, ini adalah gaya Van der Waal-nya, ini adalah gaya-gaya repulsifnya atau elektrostatiknya. Nah, ini yang akan kita bongkar, agar bisa memahami secara jelas. Ini variable-variable yang berkaitan dengan ini. Misalnya A itu hampir constant radius R, dan seterusnya. Ini adalah besar-besaran yang nanti menjadi ukuran dari energi dalam dari koloid. Nah, ini tadi gambarannya. Kalau dipecah tadi dua energi tersebut. Ini adalah Van der Waal. Kemudian, kegabungan yang ininya adalah U. Sedangkan ini adalah electrical perlayernya. Nah, ini yang nanti kita harus memahami dari mana datangnya. Sehingga nanti pas mengukur jeta itu paham. Pertama, kita mengenal London Theory dulu. Karena yang menemukan itu kan tadi ada kumpulan, pengembangan dari berbagai teori. Sehingga menjadi DFLEO itu, Double Layer Theory yang berkembang. Nah, ini adalah contoh yang tadi disebut Temporary Dipol. Dipol sementara. Ini attractive. Kemudian, ini adalah kita sebut juga sebagai gaya Van der Waal. Di mana ada muatan. Kalau ini contohnya adalah atom. Sebenarnya, kalau kita membuatnya seperti asumsinya nanti menjadi bentuk partikel, dia akan ada di permukaan partikel seperti itu. Kemudian, yang lain. Maaf, sebelumnya. Jadi, yang disebut London Theory itu adalah gaya tarik antara Temporary Dipol dengan Indus Dipol. Jadi, itu yang kategori dari gaya London sering disebutnya. Kemudian, yang tadi ada gaya ini, di persamaan tadi. Ini juga adalah gaya yang lahir dari Dipol, Indus Dipol. Jadi, interaksi antara molekul di mana dia bisa menginduksi di point moment yang molekul lain yang mempunyai karakteristik yang mampu dipolarisasi. Yang itu disebut polarisabel. Nah, gaya yang bekerja itu ini. Nah, ini dasarnya, fondasinya. Nah, sekarang kalau digabung beberapa gaya-gaya tersebut bekerja bersama-sama seperti apa sih? Apakah kita sengaja merancang biar dia itu bergabung atau menggumpal? Atau memang sengaja kita ingin dia terpecah, menarik energi-energi ini dari ikatan itu. Nah, itu adalah sebesar energi yang diperlukan. Oleh karena itu, kalau nanti mendispersikan partikel yang kecil, itu agak. Karena energinya harus besar ya, seperti nano. Ini ada dua kategori energi, ada gaya strong dan gaya weak. Yang ini lahir dari beberapa bagian dari gaya-gaya yang bekerja. Nah, ini gaya-gayanya tadi, wonderwall dispersion. Itu karena istilahnya gaya-gaya yang sementara. Terinduksi sementara. Kemudian kalau ini dipol-dipol memang permanen ya interaksinya. Kemudian hidrogen bond dan ionic bond. Nah, ini yang akan menjadi dasar nanti kita berhasil memisahkan partikel tersebut. Seandainya kita bisa mengontrol gaya-gaya yang bekerja ini. Nah, ini kita mulai membahas yang jertah potensial kaitannya dengan electrical double layer. Pertama yang perlu dibahas adalah dari mana sih sumber muatan yang di permukaan. bagaimana cara merumuskan electric double layer ini. Terus apa hubungannya dengan kinetika. Kinetika itu perubahan yang terjadi. Nah, ini saya tidak memutar videonya. Nanti mungkin bisa dilihat di ini. Sekarang kita lihat muatan yang terjadi. kita memasukkan partikel itu ke dalam air. Katakanlah dia misalnya ke satu elektrolit. Atau ke air yang biasa ya. Itu kadang-kadang di pihak-pihak asam maupun basah dia punya ion tertentu. Sehingga mengalami di permukaannya itu mengalami ionisasi. Misalnya ini contoh metal ya. Ini contoh M itu metal. Nah, dia umumnya akan memiliki bentuk seperti ini strukturnya. Sehingga kalau ada ion, dia akan membentuk seperti ini. Nah, bentukan seperti ini di muatan permukaan ini juga akan menginisiasi stabilitas atau destabilitasi dari koloidnya. Kemudian ada spesifik ion adsorption. Jadi, kalau di permukaan tertentu di sini positif, dia akan menarik yang negatif. Karena ini juga berhubungan dengan nanti surfaktan. Karena surfaktan ada yang kationik, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang lain itu adalah karena kristal mempunyai solubilitas berbeda waktu saat pembuatannya. Dia mengakibatkan strukturnya yang di luar menjadi berbeda. Nah, ini yang mengakibatkan disebutnya dengan baik kation maupun anion di permukaan kisi kristal ini. Terus yang lainnya adalah substitusi permukaan. Misalnya, kita mensubstitusi beberapa SI, distribusi dengan AL, otomatis nanti akan terjadi perbedaan ini di permukaan. Nah, itu juga memungkinkan adanya muatan. Nah, terus bagaimana cara menggambarkannya? Nah, ini kita misalkan awal teorinya memang berbentuk plat seperti ini ya orang pelajarinya. Tapi sekarang kita bayangkan saja plat ini adalah permukaannya spherical. Anggap saja permukaannya powder gitu. Sehingga tadi yang bermuatan di sini bisa bermuatan positif, bisa negatif. Tergantung dari tadi muatan-muatan awal terbentuknya apa gitu ya. Sehingga nanti akan otomatis akan ada muatan lain yang mendekat ya. Menempel seperti ini. Kemudian daerah ini sampai di daerah sini ion-ion ini agak padat menempel ke sini. Tapi yang ke sini agak padat itu gayanya berarti lebih kuat ke sini. Sedangkan di sini yang di molekul ini dia lebih apa namanya bebas bergerak. Nah, ion-ion yang di sini karena ini di permukaannya sama ini disebut istilahnya dengan counter ion. Sedangkan ini namanya co-ion gitu ya. Istilahnya. Nah, daerah yang sinilah yang nanti kita pelajari bagaimana keberadaan ion-ion yang mempengaruhi nanti stabilitas dari colloid di dalam permukaan. Nah, ini model ini dimulai, awalnya dimulai dari 1910 ya. Oleh Goye Chapman. Model bentuk seperti ini. awalnya memang bentuknya dalam bentuk plug ya. Tapi nanti bisa di-extend dalam bentuk itu. Cuman penyesuaian konstruksi Poison Boltzmann saja penyesuaian persamaannya. Nah, ini adalah seperti tadi muatan dan ini kita sebut sebagai diffusion plane dari sini. Dimana ion itu memiliki cukup kebebasan bergerak di di luar di media colloid tersebut. Nah, nanti kita akan menggunakan persamaan untuk menggambarkan distribusi ini. Bagaimana distribusi ini? Dari sini ini jarak ya. Nanti ini baru kita anggap sebagai satu partikel. Menggambarkan gayanya ya belum ada partikel lain yang akan diajak untuk stabil atau akan menggumpal. Jadi ini baru gaya satu buah partikel atau powder. Jadi ion-ion yang ada di permukaan ini seperti apa menggambarkan distribusinya di dalam lapisan ini. Nah, itu menggunakan pendekatan Poison Boltzmann berdasarkan jarak dari permukaan permukaan itu. Nah, kemudian perkembangannya tahun 1947. Ini model ini dikembangkan lagi. Poison Boltzmann ini mengenalkan istilah diffuse double layer. Jadi ada bagian adsop muatan yang ada di permukaan ini tumbuhnya secara linear. Kemudian ke sini baru lebih menurun, lebih jarang. Kekuatannya potensialnya juga lebih mengecil semakin menjauh. Sedangkan di sini cukup linear. Dan di lapisan ini kita sebut sebagai stern plane. Di sini share plane. Dan di sini di bagian ujung kenapa disebut double? Karena di sini ada double. dan di sini baru bagian yang bulknya di luar. Nah ini adalah pengembangan selanjutnya oleh Stern dan Graham. Ini adalah pendekatan secara linear di sisi di daerah diffusion layer dari OHP ini ke share plane. Sehingga ini dianggap sebagai muatan yang nanti akan menjaga kestabilan dari colloid colloid ini. Nah ini singkatan-singkatan dari O ini Helmuth ya karena ini kodenya outer inner jadi ada dua kalau yang sangat dekat di sini jadi berlapis-lapis jadi ini adalah lapisannya si inner Helmuth yang dibagi garis lagi itu adalah outer Helmuth plane. Nah ini sebenarnya ini kita bisa hitung dengan pendekatan apa namanya persamaan poison ya Boltzmann Poison ini juga kita ingin mencari muatan yang ada di kerapatan muatan yang ada di ion yang ada di sini ya menggunakan persamaan ini dengan pendekatan poison Boltzmann dan menggunakan persamaan di persamaan ini ketika misalnya syarat batasnya sudah ditentukan ini bisa diselesaikan saya tidak masuk ke detail ininya tapi tunjukkan beginilah cara dia menyelesaikan untuk memperoleh potensial yang bekerja di gaya-gaya yang bekerja di dalam muatan tersebut sehingga akhirnya kita memperoleh yang tadi ada dua mana gaya kalau dia memungkinkan untuk terjadi dua buah gaya misalnya ada yang pandar wallpost ada juga gaya yang karena yang mendekat ke sini kan sekumpulan positif nanti negatif juga ada setelah di sini memiliki berbagai layer nah itu nanti akan bentuknya seperti ini sama seperti yang tadi diawali deskripsikan sehingga kita membuat ada dua gaya yang bekerja ada yang atraktif di sana ada yang revulsif nah ini baru gambaran satu buah plat atau satu buah partikel nanti kalau disaling dekatkan seperti apa jadinya kalau didekatkan seperti ini bagaimana stabilitas yang terjadi nah kita akan memperoleh gambaran seperti ini tadi jadi di elektrik double layer ini tergantung gaya-gaya yang bekerja tergantung keberadaan elektrostatik atau sterik yang ada di di sini yang memungkinkan dia apakah tolak-menolak atau tarik-menarik mana yang gayanya lebih besar nah di mana jeta potensial kalau seperti itu mengukurnya nah seandainya saya bisa tangkap itu powder di dalam koloid 1 kemudian saya ukur sebenarnya yang saya ukur adalah permukaan yang di sini sampai ke daerah ini sun plain di daerah setelah ada lapisan pertama yang ion-ion ini kan bisa positif bisa negatif tergantung yang di sini kalau di sini negatif nah inilah yang kita isi kalau punya avometer taruh di sini dan di sini nah itulah yang kita ukur sebenarnya nah cuman karena kita tidak bisa mengukur secara langsung satu persatu nanti kita memerlukan alat untuk mengukur ini jadi ukuran di sini adalah ukuran menjadi ukuran stabilitas dari koloid dia nilainya di sini juga sama saja bisa positif bisa negatif gitu tergantung dari ininya nah ini yang akan nanti kita ukur dan konstruksinya menggunakan elektrik double layer seperti ini teorinya sehingga nanti di dalam pengukuran di dalam koloid itu standar seperti apa nilai dari jeta potensial ini yang kita anggap dia stabil jadi kalau digambarkan itu kira-kira seperti inilah kalau ini kasarnya ini permukaan ini adalah stand layer kita sebenarnya membahas mengenai daerah diffusion di sini untuk mencari potensialnya itu nah sekarang masuk ke pengukuran tadi sudah dapat dimana sebenarnya posisi yang dimaksud dengan jeta potensial atau tegangan yang mewakili stabilitas nanti koloid sekarang kita melihat bagaimana cara mengukurnya kalau dia dalam bentuk koloid banyak cara ya disini ada yang menggunakan elektroporesis elektrosmosis streaming potensial sedimentation potensial ini pernah kita kerjakan deskripsi juga kemudian ada yang elektroporetik ya nah kebetulan hari ini kita akan membahas yang ini karena ini satu paket dengan yang DLS tadi sedikit nanti saya membahas nanti detilnya mungkin ada di bahasan Pak Pak Ferry ya akustik juga bisa stream potensial juga bisa banyak cara sama seperti mengukul PSA itu banyak caranya hanya saja mungkin tingkat tadi konsentrasi dan kepekatan tertentu apakah masih alat tersebut bisa mengukur itu saja keterbatasannya persamaan yang bekerja digunakan untuk teknik ini itu ada namanya Semlonuski tahun 21 ini persamaannya ini adalah lambang dari yang jeta potensial sedangkan ini adalah elektroporetik mobility jadi tadi di daerah double layer itu punya elektrik mobility yang merupakan karakter nanti dari velocity yang ada di daerah double layer dan nanti berpengaruh terhadap jeta potensialnya nah ini gambaran gambaran kasarnya itu kalau tadi agak sedikit rumusan gambarannya kalau sekarang lupakan yang tadi masuk ke sini yang lebih gampang ngeliatnya bisa jadi ini ada daerah titik tadi kalau bulat disinilah daerah potensial kalau punya apometer ukur di sini dan ukur di sini gitu dan ini adalah bulknya di luarnya kalau ini adalah muatan yang di daerah ini yang kita ingin ukur kalau misalnya dia ionisasi bisa bentuknya seperti ini itu sumber-sumber dari atau yang tadi sudah dicontohkan misalnya ada ion yang akibat kekosongan dalam prosesnya kita ada muatan lain atau surfaktan ini juga akan mempengaruhi jeta potensial di daerah stone layer itu yang akan kita ukur sebenarnya kita mengukur itu lalu seperti apa yang pentingnya kita mengukur jeta potensial karena gaya-gaya itulah yang besaran potensial inilah sebagai penanda bahwa gaya-gaya yang bekerja apakah dia kecenderungan untuk tarik-menarik atau kecenderungan untuk menolak nah ini apa namanya ada batasan yang digunakan kira-kira disini dari minus 20 dari 20 sampai minus 20 milivolt ini dikategorikan tidak stabil kalau koloid kalau lebih besar dari ini kita anggap stabil tapi sebenarnya ada lagi klasifikasi disini yang lebih detil ada beberapa jurnal yang bikin lebih detilnya tapi sebenarnya dua kategori ini tidak stabil itu apakah positif di bawah 20 atau lebih besar dari minus 20 itu adalah tidak stabil kalau lebih besar dari 20 itu stabil nah ini sebagai ukuran nanti kita kaitannya dengan PSA tadi kalau kita menginginkan ukuran tertentu ya kita harus mengendalikan ini jeta potensial ini agar mana sebenarnya yang diinginkan tergantung kalau kita menginginkan dia menggumpal ya kita harus mengendalikan dia di bawah ini contohnya misalnya untuk pengendalian limbah kadang-kadang limbah katakanlah limbah atau pengolahan mineral kadang-kadang kita sengaja membuat ini dia menjadi tidak stabil dia menggumpal sehingga kita bisa memisahkannya seperti limbah limbah-limbah suspended solid ada namanya plokulan jadi sengaja dikasih bila dia menggumpal ada sengaja yang dalam keperluan tertentu kita membuat menjadi stabil itu tergantung tujuan dari riset atau yang senang ditinjau sekarang pertanyaannya bagaimana menghubungkan dengan pengukuran tadi pertama kita memberikan ini bedanya ini ada elektroda kalau yang hanya PSA pasti di kupetnya itu tidak ada elektroda tapi kalau yang ada jeta potensialnya itu ada di kupetnya itu berupa elektroda ditutupnya yang terbuat dari grafit biasanya karena dia tidak gampang bereaksi dengan kemikal yang ada karena dia itu inert bagaimana cara mendapatkan informasi tegangan tadi karena kita tidak bisa mengukur secara langsung ini menggunakan efek Doppler lagi karena dia efek Doppler ini yang akan mengakibatkan perubahan ditambah dengan adanya tegangan ini sebagai respon jadi respon ini akibat dari perubahan ini artinya gini kalau dia kayak kita lihat segerombolan orang berkumpul kita ingin tahu kuat tidaknya jadi tarik saja satu orang seberapa kuat kita bisa narik orang itu itu artinya kekuatannya segitu sama dengan ini ini kan kita kasih beda tegangan dia bisa mengalami pergerakan tidak ke arah elektronik yang terjadi itu yang basis dari pengukuran peralatannya tadi juga sudah disebutkan kira-kira sama seperti yang tadi tetap ada pemberian laser ini sebagai pemicu efek doplet tadi kemudian sampelnya diletakkan di sini dan di sini ada elektronik nah ini gambarannya karena karena ada dua frekuensi yang berbeda yang akan ditangkap oleh probe tadi elektroda tadi perubahan frekuensi akibat kejadian itu perubahannya ini digambarkan kalau dia mengalami superposisi kalau tadi kan menggunakan scattering kalau ini superposisi dari gelombang kalau ada yang lebih kecil dan membesar kalau di teori gelombangnya kalau di jumlah itu akan menjadi superposisi seperti ini atau kalau lebih tajam antara yang lebih jauh antara frekuensi ini dan ini akan terjadi modulasi amplitude seperti ini nah ini kemudian di analisis kita lihat menggunakan power spectral density ini dayanya dan ini adalah frekuensinya jadi yang ini ini kita transformasi poye namanya jadi dari domain waktu ini kita bisa ke domain frekuensi sehingga kita mendapat spektrum akhirnya sebenarnya kita tidak mendapat nilai langsung tegangan dapatnya itu spektrum sehingga kalau kita sekarang perubahan shifting dari karena pergerakan partikel tersebut ini adalah omega t kemudian ini kita bisa hitung sekarang kalau ini adalah frekuensi shift doppler-nya dan key itu scattering yang kita berikan dan ini adalah kecepatan partikel kemudian E itu elektrik medan listrik yang kita ketahui yang diberikan kan ada itunya kemudian juga kita punya elektro electric mobility yang bisa diperoleh juga nantinya bagi hasil hitungan nah ini kalau kita gunakan untuk menghitung tegangan nanti kita bisa mendapatkan besaran yang ini kemudian yang ini akan menjadi dasar untuk kita masukkan ke persamaan semuliski ini karena jatah potensial itu dihubungkan seperti ini kira-kira itu selanjutnya ini contoh hasil pengukuran ini adalah nilai yang diperoleh nantinya makanya hasilnya itu nanti berupa mobilitas kemudian berupa jatah potensial nah jatah potensial itu sebenarnya adalah kecenderungan yang berada di sini dia di sebelah kiri ya dia di sebelah kiri nah mohon diperhatikan ya antara PSA dan ini itu bisa berkolaborasi menganalisisnya misalnya kalau dia ini kan simetriknya itu harusnya di nol dia bergeser ke sini nah antara bergeser ke sini dan bergeser ke sana dan ada paper yang terbaru mengatakan bahwa bahkan kemiringan dan ini kan dibikinnya satu ini bisa saja dia terjadi dua dua buah puncak juga dan itu merepresentasikan keadaan dari gumpalan ini apakah dia klasternya besar-besar atau kecil-kecil nah itu juga bisa diinterpretasi dari hasil ini seperti itu nah ini juga bisa digunakan untuk menguji isoelektrik dengan pengaruh pH dari keadaan pH yang asam sampai ke yang basah nah ini penting ketika ingin kita melihat perilaku dari ini apa namanya suspensi contohnya misalnya beberapa produk tertentu misalnya kayak susu misalnya atau kopi misalnya atau bahan-pangan tertentu kita menginginkan dia tetap stabil jadi sampai dalam kondisi pH berapa sih dia masih tetap stabil nah itu disebut isoelektrik point jadi kita ingin mencari di daerah-daerah mana dia kestabilannya masih tetap terjaga dalam koloid tertentu menjadi salah satu ciri sehingga kalau kita punya koloid atau suspensi kita setelah mendapatkan keadaan stabil kita lakukan juga uji isoelektrik untuk berhubungan dengan daya simpan kalau itu produk ya dan lain sebagainya saya kira itu mohon maaf kalau terlalu cepat barangkali nanti bisa di dalam diskusilah kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali nanti detil-detil pengolahan kayak sama seperti tadi nanti Pak Ferry bisa membantu mungkin itu saja terima kasih silahkan kalau ada pertanyaan baik terima kasih Prof silahkan kepada para peserta jika ada yang ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga di kolom chat terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Saya Prof, saya mau tanya Prof, parameter jeta potensial itu menunjukkan sifat fisis apa ya Prof? Kan misalnya kalau tadi PSA itu ukuran karakteristiknya. Kalau ini kan jeta potensial, biasanya lebih untuk menentukan kualitas apa gitu Prof, saya kurang paham. Dan penerapannya buat di mana contohnya Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contoh yang gampang ya. Kalau Anda minum kopi ya, coba bayangkan kalau mau minum kopi, misalnya kopinya koloidnya jelek gitu. Kopi kan tidak larut ya. Suspended ya, halus. Nah kalau bayangkan kalau kopinya tiba-tiba sebelum diminum, dia semua ke bawah, jadi sisa air gitu ya. Nah itu kan perlu kita jaga stabilitasnya. Itu saya bikin ekstrim ya. Meskipun tidak ada benar-benar kopi yang mengendap langsung gitu. Atau malah Anda sering minum kopi, tiba-tiba yang besar-besar ngambang semua di atas, nggak mau terdistribusi gitu ya, dengan baik. Nah itu salah satu contoh sehari-hari yang berkaitan dengan stabilitas suspensi. Banyak lagi yang lainnya. Yang tadi saya contohkan kalau nggak salah yang untuk pengolahan limbah. Limbah misalnya lumpur katakanlah. Pengen-pengen air bening gitu. Di pengolahan air yang mungkin kalau dicari di Jawa Orat tempat pengolahan air, itu pasti ada yang namanya blokulan. Jadi sengaja dikasih surpaktan biopolimer tertentu, baik itu memang murni kemikal atau biopolimer, yang memang sengaja membuat jeta potensialnya itu rendah gitu. Sehingga dia gampang menggumpal, nanti kan gampang dipisahkan dari air karena kita mau air yang bersih gitu. Itu mungkin contoh, beberapa contoh ya. Yang nanti realnya mah Anda sesuai dengan bidangnya, mau menerapkannya, untuk apa ilmu ini gitu. Ini kan jurus umum. Dan instrumen ukurnya juga ada, tinggal khususnya yang karena ini berkaitan dengan size, size kan size berkorelasi dengan jeta potensial di dalam ukuran nano. Sehingga itu menjadi penting yang nyambung dengan yang kita diskusikan tadi. Sehingga nanti alat ini menjadi satu kesatuan dan menjadi satu interpretasi nantinya kalau memperoleh hasil gitu. Kira-kira itu ya yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan tidak jelas, biar nanti ini lagi penasaran gitu. Baik, terima kasih Prof. Ini sudah ada lagi pertanyaan Prof dari Saudari Endah Peruan Dari dari UNED. Mungkin karena saya share ya, saya tidak bisa melihat di itu, di chatting ketutup. Mungkin saya dibacakan ya. Ya, baik Prof. Pertanyaannya dari Endah Peruan Dari dari UNED. Apakah sebuah bahan dengan diameter tertentu memiliki keadaan jeta potensial yang berbeda karena ada variasi keadaan pH? Seperti itu Prof, pertanyaannya. Sebenarnya ukuran tidak secara otomatis mempengaruhi. Tadi kan sumber-sumber dari muatan itu memang bisa saja dari proses sintesisnya. bisa sengaja gitu. Yang jelas, kalau dia lebih kecil memang dia permukaannya lebih reaktif. Dengan lebih reaktif, dia justru memang kecenderungan, kalau partikel yang kecil itu kecenderungan untuk menggumpal secara alami gitu. Sehingga kalau nano, kendalanya itu adalah bagaimana membuat dia tersuspensi dengan baik. Itu adalah tantangan tersendiri. Kerjaan berat gitu ya. Karena ukuran itu, gayanya ketika misalnya dia gaya permukaannya lebih kuat, dia akan sering menggumpal. Setelah itu yang tadinya tidak kena gaya gravitasi, seharusnya dia di suspensi itu dia tidak mengendap karena tidak kena gravitasi. Tapi karena menggumpal, lama-lama dia mengalami sedimentasi gitu. Atau katakanlah saya mau bikin komposit misalnya. Mau menyiapkan piler, saya masukkan ke media organik gitu ya. Kemudian setelah saya masukkan ke media organik pilernya ini, tiba-tiba sebagian besar bukan dapat nano, tapi menggumpal. Jadi nanti kalau diaplikasikan tidak dapat nano efeknya. Atau kayak iklan itu Axe FX, ini nano efeknya tidak dapat. Karena dia sebelum diaplikasikan, keburu dia menggumpal. Nah usaha dari menyiapkan bahan-bahan yang cukup halus ini, tidak hanya nano ya, fine particle atau submicron juga sudah cenderung berlaku seperti itu. Sehingga kita mencegah dia untuk mengalami penggumpalan. Nah itulah ilmu ini yang penting. Kadang khususnya yang nano, kita memang sengaja mencegah dia untuk mengalami penggumpalan. Jadi ukuran itu sangat menentukan juga. Tentu harus dengan tidak serta merta, kita bisa menstabilkan dari upaya. Jadi bisa dari aslinya. Jadi kita bisa mengatur, menambahkan secara praktis itu misalnya mengatur pH. Berarti mengatur pH itu kan menyediakan ion-ion yang nanti akan menempel ke surface. Terus kedua bisa menambahkan namanya surfaktan. Surfaktan tertentu tergantung apakah sifatnya dia hidropobik atau kebalikannya tergantung dari keberadaan dari muatan partikel itu di permukaan. Itu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya. Kalau yang mau bertanya langsung bisa menggunakan fitur Ice Hand. Kalau di kolom chat sudah tidak ada seperti ini ya. Sepertinya belum ada lagi Prof yang ingin bertanya. Oke. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang penting. Kalau Pak Ferry-nya sudah ada bisa dilanjut. Ya. Baik Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak ya semuanya. Saya tetap bisa ngikut juga di acara ini sambil ini. Kalau ada yang selama ini masih mau ditanyakan nanti bisa ke Pak Ferry, bisa juga ke saya. Saya monitor. Terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang Prof. Terima kasih atas penyampaian materinya mengenai Zeta Potensial. Selanjutnya untuk sesi diskusi dicukupkan dulu sekian. Mungkin untuk para peserta yang masih ada pertanyaan bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Sambil sesi selanjutnya berjalan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian mengenai preparasi sampel dan pengukuran menggunakan Zeta Potensial. Silahkan kepada yang terhormat, Bapak Dr. Ferry Faizal, waktu dan tepat, tempat silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Mungkin sudah pada lesu, tapi tetap semangat ya. Tadi menyimak penjelasan yang clear dari Prof. Madea, sudah bilang. Ini saya hanya akan melengkapi saja penjelasannya dari sisi akuisisi data. Dan dihubungkan dengan konsep tadi yang elektroploresis. Mungkin saya share dulu PowerPoint-nya. Nanti yang request PowerPoint, seperti tadi ada beberapa orang. Nanti akan saya request setelah videonya dilepas karena videonya ukurannya besar. Itu seperti yang dulu tugas, itu materinya saya share lewat PDF ya. Nanti si handout-nya. Apakah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini kita akan mencoba menganalisis jadwal potensialnya. Balik lagi, menyimak dulu bagaimana akuisisi datanya dengan instrumen yang ada di LabGamia, di Finder, University Center of Excellence, Universitas Pajajaran. Langkah-langkah pengujian sampel adalah sebagai berikut. Persiapkan kufet. Persiapkan sampel. Masukkan sampel ke dalam kufet secukupnya. Sampel siap untuk diuji. Sampel siap untuk diuji. Tekan tombol abu pada alat SZ100. Masukkan sampel ke dalam alat SZ100 menggunakan kufet elektrode sel. Klik software SZ100. Pilih menu Zeta. Klik menu Temperature Panel. Tunggu hingga selesai. Klik menu Condition Settings. Ketik nama sampel pada Sample Information. Klik Particle Dispersion Medium. Masukkan data pelarut sesuai pelarut yang digunakan. Klik Measurement dan pilih Scan Setting Automatic. Number of Measurement 1 atau sesuai yang dibutuhkan. Delay between measurement 5 second. Pada tab cell, pastikan kufet yang digunakan telah sesuai. Klik Start Measurement untuk memulai pengujian. Tunggu hingga alat selesai melakukan pengukuran pada sampel. Resume hasil pengukuran akan muncul pada pojok kanan bawah layar. Untuk menyimpan data hasil pengukuran, klik File, Export, pilih Export Selected Data. Simpan dalam folder yang sudah disediakan. Beri nama file dengan tipe file .txt. Untuk menampilkan resume hasil pengukuran, klik Edit Report Template. Pilih Zeta. Atur template sesuai yang diinginkan. Untuk menampilkan resume pengukuran Zeta Potential. Klik Print, save sebagai PDF, dan simpan dalam folder yang sudah disediakan. Dan simpan dalam folder yang sudah disediakan. Kalau kita perhatikan. Di awal ini terlihat kupetnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Dipakai di LS atau di PSA saja. Dan juga di PL. Nah, ini kupetnya ada batang logamnya. Seperti tadi Prog Made tegaskan. Jika kupetnya ada elektrodanya. Bisa terbuat dari bahan-bahan yang inert. Misalkan dari platinum atau logam lain yang dilapisi. Misalkan grafit dan sebagainya. Ini menandakan bahwa akan diaplikasikan tegangan atau medan listrik pada bahan uji. Itu nanti akan jelas. Kalau kita mengingat kembali. Kalau kita akan mengingat kembali tadi tentang elektroporetik mobility. Kita akan ke situ dulu. Oke, di sini. Balik lagi. Setelah pengukurannya selesai. Itu kita bisa melihat misalkan report generator dan data yang di eksplorinya itu. Sudah memiliki beberapa besaran kunci di sini. Sudah dilaporkan ada konduktivitas juga. Kemudian tegangan elektroda. Sekian volt pada jarak sekian. Medan listriknya bisa kita cari. Kemudian medium physical city dari jenis pelarutnya apa. Temperaturnya tadi dikontrol oleh alat. Dan kita dapatkan di sini dua distribusi. yang namanya distribusi jeta potensialnya terhadap banyaknya kejadian dia di berapa. Lagi-lagi yang dicari itu adalah titik puncaknya itu di posisi berapa. Di posisi berapa. Untuk mobilitas juga sama ya. Karena nanti dari sebetulnya di jeta-nya itu diturunkan dari mobilitas. Apa itu mobilitas elektropolitik? Tadi problemnya sudah menyinggung sedikit. Menyinggung di situ di teorinya. Nah ini dulu elektropolitik mobility itu adalah perbandingan antara kecepatan partikel ketika dia diberi muatan listrik ya. Jadi sebetulnya karena tadi partikel-partikel itu di sekelilingnya sudah punya muatan. Jadi ketika dikasih medan listrik, jika muatannya itu positif, maka dia akan bergerak dari elektroda positif ke negatif dengan kecepatan tertentu gitu ya. Jika partikelnya sangat bermuatan, kuat gitu ya. Kemudian diameternya kecil, dia bisa saja cepat gitu. Lebih cepat dari yang muatannya lebih lemah pada ukuran yang sama. Nah itu perbandingan antara kecepatan dengan medan listriknya sendiri itu disebut elektropolitik mobility. Seperti ini. Nah bagaimana cara mengukur kecepatannya? Sementara kalau medan listriknya kan bisa dicari dari tegangan ya dan jarak antara elektroda. Kemudian mediumnya sendiri, permobilitas metriknya, permittivitasnya seperti apa, itu bisa ditentukan. Kuat medan di dalam medium. Tapi kecepatannya seperti apa? Kecepatannya itu diperoleh dari laser. Dari pergeseran frekuensi dari sinar laser. Jadi ketika misalkan sinar laser ditembakkan ke arah sekumpulan partikel yang sedang bergerak, kemudian laser tersebut terhambur. Pada titik dia terhambur, itu dideteksi apakah frekuensinya sama atau berkurang atau bertambah setelah terpantu oleh benda yang bergerak. Ini di fisika dasar, dulu ada yang namanya efek Doppler yang akustik ya. Nah ini juga efek Doppler untuk gelombang elektromagnetik ini juga terjadi di sini. Jadi yang dideteksi adalah frekuensi lasernya apakah bergeser atau tidak. Dari sini kita bisa menentukan berapa panjang gelombang dari alatnya sendiri mungkin oleh developernya, panjang gelombangnya berapa, kemudian perubahan frekuensi lasernya berapa, kemudian tegangannya berapa, indeks biasnya berapa, maka ini elektropolitik mobility bisa ditentukan. setelah itu ditentukan, baru ke, ini namanya persamaan Henry, persamaan Henry, dia itu akan ekivalen dengan ini ya. Di sini ada besaran permittivitas di elektrik pelarut, kemudian ada jeta potensialnya sendiri, kemudian ada faktor dari berupa fungsi Henry, kemudian ada fiskositas dan sebagainya. Jadi setelah elektropolitik mobility-nya ditemukan, maka jeta-nya bisa dihitung. Begitu prinsip kerja dari jeta potensial measurement. Ini ada paper dan juga teknikal dokumennya dari Horiba-nya sendiri. Nah, untuk aplikasi pada koloidal silica, itu ada beberapa kategori ya, kategori tentang stabilitas tadi. Jika kita misalkan sudah berhasil mengukur jeta potensial, misalkan ini yang dari paper yang pertama, itu telah berhasil misalkan diukur untuk berbagai variasi sampel, ternyata sekian, misalkan sampel pertama minus 7,49 milik volt, dengan konduktivitas sekian. Nah, itu ada standar untuk menentukan dia termasuk kelas stabilitas partikelnya, stabilitas diversi ini seperti apa. Di sini ada STM standar dari American Society for Testing and Material. Jadi, untuk 0 sampai plus minus 5, mau positif, mau negatif, maka dia, ini artinya menurut standar ini, tapi bisa saja ya, misalkan ada material-material yang sifatnya lain, itu yang justru menarik untuk dilaporkan. Ini untuk 0 sampai plus minus 5, terjadi rapid coagulation atau prokulation. Tadi seperti Pak Progmada bilang, ada yang sengaja digumpalkan. Kalau misalkan itu kita cek, kalau penggumpalnya berupa ionik, berupa senyawa ionik, itu ada kemungkinan, jatah potensinya rendah sekali, dekat dengan 0. Maksudnya rendah di sini itu, mau positif atau negatif, tapi dia dekat dengan 0. kemudian ada antara 10 dan 30, itu disebutnya insipian instabilitas, jadi terjadi instabilitas parah. Kemudian antara 30 sampai 40, itu memiliki stabilitas yang moderat, sedang-sedang saja. Dia kadang-kadang menggumpal, kadang-kadang juga tersebar. Kemudian untuk yang antara 40 sampai 60, itu kategorinya good. Jadi stabil. Untuk membayangkan stabilitas ini, seperti santan. Kalau misalkan santan, kita biarkan kadang-kadang dia pecah. Pecah itu sebetulnya adalah kolagulasi. Atau susu misalkan. Susu ketika dipanaskan, tanpa diaduk misalkan, itu terpisah pasanya ya. Menggumpal. Beberapa bagian menggumpal, beberapa bagian masih menyebar. Yang menggumpalnya itu ada bagian-bagian yang tadi ya, kolagulasi gitu ya. Berkolagulasi. Kemudian jika lebih dari 61, itu disebutnya excellent. Lebih dari plus 61, atau kurang dari minus 61, itu kategorinya excellent menurut standar dari ASTM ini. Untuk aplikasinya, ini pernah saya kerjakan yang terkait dengan yang tadi. Jadi ceritanya begini, ada silika, silika yang biasa, yang koloid, yang biasa di pasaran, itu rata-rata tadi negatif jeta potensialnya. Kemudian, klien kami, itu memiliki silika yang positif. Dengan teknik tertentu, bisa didapatkan silika yang jeta potensialnya positif. hasil pengukurannya ini. Yang negatif, itu ketika pekat, itu jeta potensialnya minus 7. Yang negatif, itu ketika kita encerkan, itu jeta potensialnya minus 11. Jadi, sebetulnya tidak bagus-bagus amat yang negatif ini. Nah, yang positif, itu jeta potensialnya, terlihat di sini, positif 18,26, ini cukup lumayan ya, dibanding dengan yang negatif. Kemudian, ketika kita encerkan, dia naik, dia jadi 21,3 mV. Tapi di sini ada drawbacknya, dia jadi turun konduktivitasnya. Di konduktivitas partikelnya. Nah, silika yang ini, yang 4 variasi ini, kita coba masukkan ke dalam alat, alat yang namanya elektrospray. Jadi, dimasukkan seperti ini, kemudian kita berikan potensial di sini, atau tegangan tinggi, kira-kira sekitar 3-5 kV, tegangan tinggi. Nah, kalau tegangan ini saya rubah-rubah, maksudnya tegangan tingginya positif, atau tegangan tingginya negatif, adakah pengaruh itu, yang ingin didapatkan? Pertanyaan besar ini, adakah pengaruh kalau, kan tadi partikel di dalamnya bermuatan, mau positif atau negatif. Nah, kalau saya charge dengan positif, atau saya charge dengan negatif, itu kira-kira ada, ada pengaruh, enggak? Seperti ini ya, di charge dengan positif, di charge dengan negatif, diukur dulu arus yang terukur di sini, pakai ammeter, akan didapatkan profil seperti ini. Terhadap jarak, dia turun seperti itu. Tapi simetrik kalau dilihat, baik dari positif, maupun negatif. Kemudian setelah dia terdeposisi di pelat, itu kita bisa melihat nature-nya. Yang negatif, di charge dengan yang negatif, itu tampak di dalamnya itu tidak solid. Di dalam gumpalan itu tampak ada rongga-rongga yang tidak solid. Tapi ketika negatif, itu di charge dengan positif, akan terlihat gumpalannya cukup solid, padat, dalam satu agregat, dalam satu partikel yang menggumpal. Sama peristiwanya terjadi ketika yang positif, di charge dengan yang positif, ini tampak soliditas dari partikelnya itu kurang solid, tapi dia lebih menyebar. Nah ini kan ada sesuatu di situ, berarti kan ada semacam, kalau kita curi, wah sudah positif, dikasih positif, makin tolak-menolak gitu, makanya kurang padat. Ini kan terjadi juga di sini, negatif dikasih negatif, juga sama. Tapi ketika positif dikasih negatif, maka sama seperti yang negatif dikasih positif. Ini cukup solid granular-nya. Itu fenomena menarik, kalau kita mainkan satu jenis partikel yang berbeda jatah potensial. Ini kita publikasikan di Advanced Valder Technology tahun 2018. Ini setelah kita analisis dari SEM, kita bisa dapatkan juga size distribution-nya ya, misalkan dengan mentally ya, meng-counting partikelnya satu demi satu, atau pakai software, kita bisa dapatkan size distribution dari partikel yang tadi diperlakukan ini, yang negatif-negatif, dia tampak lebih kurus, ininya, deviasinya tidak terlalu melebar, sama ketika yang positif, juga dengan positif, itu kurus di sini. Tapi ketika negatif diberi positif, dia mulai melebar gitu. Dispersitasnya dia mulai tinggi. Ini juga sama, ketika positif dan negatif. Itu menunjukkan pengaruh besar dari potensial pada permukaan partikel terhadap hasil akhir deposisi menggunakan tegangan tinggi ya. Itu yang finding yang kami dapatkan. Kemudian, untuk latihan, balik lagi ke yang tadi ya, ini latihan analisis JETA dan PSA ya. Itu ada informasi tadi di Google Drive yang sama, itu ada file PSA.txt dan JETA.txt. tugasnya sederhana saja. Plot hasilnya, kemudian seinformatif mungkin ya. Dan berdasarkan standar yang tadi, yang ada di bawah sini, itu kategorinya termasuk yang mana. Gitu untuk yang PSA. Kemudian untuk yang JETA tadi, sudah ada yang berhasil menghitung polydispersitasnya. untuk yang tadi. Ya, saya kenalkan dulu sebelum ke situ, blok data pada pengukuran JETA itu ada sedikit berbeda dengan blok data-blok data yang sebelumnya. jadi yang blok data ke satu, jadi dibagi ke beberapa blok data. Itu blok data ke paling atas, itu namanya header. Kemudian kalau header ini kita komen ya, berikan tanda pagar di atasnya, maka kita bisa mengolah langsung dengan si new plot. tapi ketika pagar ini tidak ada ya, di aslinya tidak ada, aslinya itu tidak ada pagarnya, jadi agak, kalau langsung di plot itu bakal error, kecuali kita perintahkan dia mulai nge-plot dari baris keberapa. Nah, biar kita tahu sifatnya secara manual dari software kita, dengan usaha yang minim saja kita menambahkan tanda pagar, di komentar ya, tanda pagar di header, maka otomatis blok ke 0 itu akan beralih ke sini. Kemudian antar blok itu dipisahkan oleh spasi, oleh satu baris kosong. Jadi nanti tadi ada plot i 0, itu artinya plot data yang ada di yang ada di blok ke 0. Jadi tidak usah di edit-edit terlalu, 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 coba di copy ke apa, terus antara data yang satu dengan data kedua dan ketiga di sini, ini di atasnya ada namanya, oh yang sepertamanya itu jeta potensial, koma, intensity, koma, fitting, kurd. Jadi, data jeta potensialnya di kolom pertama, kolom kedua adalah intensitas terukur, kolom ketiga adalah kurpa fitting dari intensitas terukur. Jadi, kalau untuk yang mulusnya, kita pakai yang kurpa fittingnya. Sedangkan, plot jeta, txt, i, 0, pakai berarti yang ini, yang jeta, 1, 3, ini kolom 1, dan kolom 3. Nah, tapi sebelum itu berbeda dengan yang sebelumnya, karena di data-data sebelumnya, kolom data itu dipisahkan oleh spasi atau tab. Kalau di sini, kolom data dipisahkan oleh koma, itu bawaan dari settingan alatnya sendiri, itu dipisahkan oleh koma. Jadi, koma severated value. Untuk seperti itu, tidak perlu khawatir, software-nya memang sudah didesain, mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk data. Jadi, kita tinggal kasih perintah yang pertama ini, set data file separator, kutip, koma, tutup dengan petik 1 juga. Maka, dia akan tahu bahwa yang harus diplot itu adalah kolom pertama dan kolom kedua dan kolom ketiga itu terpisah oleh tanda koma. Seperti itu saja. Jadi, kalau ingin nge-plot jeta, berarti blok data ke 0 untuk yang mobilitas, di blok data ke 1 sebetulnya di bawahnya masih ada lagi. Frekuensi pergeseran dokternya juga ada. Kita bisa analisi sampai ke situ. Oke, baik. Saya ingin lihat dulu apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. apakah ada yang ingin ditanyakan untuk analisis data ini dan yang tadi misalkan yang partikel apa namanya tadi polidispersitas sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa atau belum? Kalau belum nanti sekarang kita coba lanjutkan ke situ ya. polidispersitas Oke, nunggu respon dulu dari peserta. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Saya harap jelas ya. Oke. Oke. Untuk pemberian kurung tadi bagaimana? Yang mana ya? Kurung yang mana ya? Oke. Mas Amadius Tani Dosi dari ITB katanya PDI tadi sudah dapat nilai A0 A1 dan A2-nya. Baik. Balik dulu ya ke arah tadi ya. Polidispersitas di indek tadi yang perintah yang perintah yang ini ya. Ini masih terlihat kan ya? Nah, ini tuh kita sebetulnya apa yang dilakukan oleh perintah ini kita akan mundur dulu ke nah ini ya ke slide yang ini. jadi yang kita plot itu kita punya data punya data dari alat misalkan fungsi auto-korelasinya kalau memang bisa didapatkan kalau tidak bisa ya ini buat latihan saja. Tapi data polidispersi apa namanya coefficient auto-korelasi tadi itu kita fitting gitu ya. Kita logan tadi kan kita logan kemudian kita fitting dengan ini kumulan dengan fungsi kumulan setengah lon AB gamma tau ditambah setengah mu2 atau kuadrat maka A0 nya adalah setengah lon AB kemudian A1 nya adalah gamma kemudian mu2 nya sama dengan setengah A2 nya sama dengan setengah mu2 nah dari data itu kita ekstrak kita dekati dengan kurva ini berapakah A0 A1 dan A2 nya sehingga garis ini akan sama dengan data data yang dari kumulan kumulan tadi sama sama seperti hari pertama nah disini mas angadir stani dosi mungkin sudah dapat katanya nilai A0 A1 dan A2 yang revani tadi karena saya waktu ditinggal komputernya not close mungkin tidak ini ya saya tidak sempat lihat tapi kalau yang saya dapat itu seperti ini nah ini kan ada informasi kayak gini tadi ya A0 nya 1, sekian A1 nya 5 A2 nya 2 menurut persamaan tadi jika A1 dan A2 nya diketahui maka 2 kali A2 dibagi dengan A1 kuadrat adalah PDI siapa yang betul hasilnya berapa oke ini revani mengirimkan hasil fitting masih berbeda ya karena sepertinya masih salah memberikan perintah fit 0 nya 2,4 A1 nya 6 A2 nya 4 masih kurang tepat oke ada yang sama enggak dengan yang saya dapatkan ini A0 nya sekian A1 nya 5 A2 nya 2 nah dari sini gampang tinggal apa tadi 2 A2 eh 2A1 dibagi A2 kuadrat ya eh 2A2 dibagi A1 kuadrat nah ini biar misalkan tadi ini lagi pas perintah ngetik perintah fit di nomor 4 itu itu ini banyak yang salah yang disini enggak ada log tadi perintah saya memang dari saya tidak ada log yang betulnya itu ada log dollar 1 titik 2 log dollar 2 seperti itu jadi maksudnya dollar itu disini setiap elemen di kolom 1 dan setiap elemen di kolom sorry setiap pasangan data di kolom 1 dan kolom 2 itu kolom 2 nya dihitung log nya untuk yang DC yang DC tepat seperti yang saya dapat tepat seperti yang saya dapatkan yang mas Amaldius juga tidak ada log nya karena tadi kan ketika di fitting saya lupa ketika memberikan script ini kan di log logaritma natural jadi ketika log itu dipanggil di genuplot itu otomatis sama dengan log basisnya sekian tadi kerjaannya DC Ramadanti dari Unpad itu betul mungkin kalau bisa dihadiahkan pocer kalau memang masih ada atau hadiahnya sudah habis saya akan berikan kepada eh belum polidispersitasnya berapa gitu polidispersitasnya berapa ini PDI nya 2A2 dibagi A1 kudadat itu berapa hasilnya coba yang sudah betul cepat-cepetan helma 0,159 ya gitu coba cek 2A2 dibagi A1 kudadat hasilnya berapa caranya gampang ya di new plotnya sendiri pakai perintah print aja jadi gak usah repot-repot misalkan jadi teman-teman 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 ketika mengeksekusi itu dapat angka-angka yaitu sebetulnya bisa ditampilkan disitunya ini misalkan oke saya share dulu ini ketika pittingnya sudah selesai seperti tadi jadi bagaimana kita ingin melihat A0 print aja A0 ketik print A0 itu angkanya keluar print A1 angkanya juga keluar print A2 gimana kalau ingin melakukan operasi matematik dari variable tadi misalkan tadi apa 2A2 per A1 2A2 per A1 misalkan tinggal print 2 kali A2 dibagi dengan A1 kuadrat kuadratnya pakai ini begini maka keluar angka siapa siapa tadi yang bener Helma Helma berarti 4 dibagi 25 itu 0,159 index polydispersitasnya jadi siapa yang dapat Helma apa Desi tadi tadi ya jangkain aja ya nanti Helma 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 kolom chat yang munculnya Helma aja Helma dulu ya sebenarnya Desi tadi lebih dulu betul parameternya cuman belum selesai jadi oke selamat kepada Helma kalau ada pulsanya dari bagi 2 bagi 2 aja jangkain aja jangkain oke gitu ya cara penentuan artinya bisa teman-teman cari sendiri kalau kecil itu polydispersity dia maknanya apa kalau besar misalkan mendekati satu pada DLS dia bermakna apa nanti tulis itu di report kan tadi sudah bisa tuh ngitungnya menampilkan datanya dan sebagainya itu dilengkapi dengan mencari makna gitu ya dari dispersity tadi yang belum betul dicek ketika ngefitting lognya itu harus masuk karena ketika disini kita mengasumsikan persamanya dilinerisasi dengan logaritma tadinya berbentuk eksponensial di logaritmakan dia jadi berbentuk polinom berderajat dua ini jadi sebetulnya teknologi ini kita sudah paham bagaimana mengukur ini mengukur itu yang belum itu alat ukurnya ya itu ya pada tahap selanjutnya untuk mencapai salah satunya untuk mencapai kemandirian dalam bidang alat ukur kedepan-kedepannya mudah-mudahan ada alat-alat ukur yang asli misalkan diproduksi di Indonesia karena konsep-konsep pengukurannya sebetulnya sudah sangat jelas bisa kita kita bisa terapkan gitu itu ya mungkin untuk yang kumulan seperti itu oke masih ada pertanyaan oke yang terkait yang distribusi sudah semua tadi bagaimana dengan ibu siapa tadi di atas tuh yang tadi dari ya mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya ini metode kumulan kemudian tadi bagaimana menentukan distribusi dari ukuran dengan data yang masih acak itu udah bisa nanti tinggal dibuat reportnya aja biar kami bisa mengeluarkan nilai assessment bukan nilai assessment nilai untuk sesi ini gitu ya untuk yang PL saya sudah dapat nilainya untuk yang PSA dan JETA mungkin nanti malam karena biasanya dikasih waktu sampai malam untuk submit reportnya biar dari situ saya bisa menangkap nanti pemahamannya sampai mana jadi bukan cuma di processing ya tapi komentari juga misalnya kayak tadi ini ada pertanyaan dari Farida Nurfaujia Pak bagaimana caranya membuat perintah algoritmanya tadi yang dari contoh-contoh aja sebetulnya kalau mengikuti sesi ini yang PL dan PSA perintah-perintahnya lengkap ya nanti akan di-share sebagai hand out yang ini untuk pembelajaran bersama ini untuk lanjutannya misalkan yang lebih advance bagaimana mengganti warna dari diagram batang itu bisa di-share sebagus mungkin ada banyak sekali ketika misalkan googling yang paling saya suka itu ntar saya share disini ada ada satu blog kepunyaan anak fisika tapi bukan fisika di Indonesia kayaknya dia di luar itu sangat membantu sekali ketika ingin menghasilkan plot-plot berkualitas paper berkualitas berbagai macam plot karena dia suka dia bilang begini as as a I'm using new plot since early days of my study I'm a big fan of terrifying look plot and that's why I have spent a lot of time working with new plot ini ada ini ada di nanti saya share jadi rekan-rekan saya tularkan mudah-mudahan menular ya karena bukan apa-apa selain gratis dalam artian tidak di chart sedikitpun ini kita bisa menghasilkan plot-plot berkualitas baik ini saya share di chat ini cara memformat dan berbagai jenis data yang misalkan kita hadapi di kedepan sehari kadang-kadang alat yang satu dengan alat yang lain itu format datanya berbeda misalkan ada yang harus pakai software ini software itu sejauh ini saya bisa puas hanya dengan satu software saja sebetulnya kayak misalkan bagaimana saya ingin mau fitting kayak kemarin mas Pramono ya eh Pramono Permono mas Pramono ingin melakukan fitting asal asal persamaannya diketahui seperti ini di kumulan ini diketahui itu bisa kita lakukan dan akurasinya cukup tinggi yang kadang-kadang mohon maaf Microsoft Excel pun salah gitu ketika dia memfitting dengan polinom misalkan sering gak tahu kenapa gak tahu saya yang salah dalam representasi datanya atau gimana tapi sering terjadi juga untuk kategori polinom itu melenceng gitu untuk yang ini lumayan sangat akurat dan ini bisa digabung jadi kalau rekan-rekan yang lain mampu memprogram dalam bahasa C atau Python kemudian tampilannya mau ditampilkan di new plot itu bisa sangat ringan gitu ya untuk logging data dan sebagainya bukan promosi ini sekadar berbagi pengalaman saja jadi apalagi untuk data-data model yang keluar dari PSA tadi ya yang seperti ini ada datanya dicampurkan gitu kan dicampurkan disini yang atas hidernya kemudian yang blok pertama itu adalah potensialnya blok ketiganya ada mobilitas itu bisa dengan mudah hanya perintahnya sederhana seperti ini terus ketika teman-teman capek mengetik perintahnya di copy saja ke file text kemudian di load tinggal dipanggil nanti tinggal ketik seperti itu di load apa itu keluar hasilnya gitu eh maaf tadi ini saya kirimnya flycode yang ini ya ini blog dimana segala sesuatu tentang new plot dengan berbagai tantangan bentuk data yang seperti apa bahkan 3D pun bisa 3D bisa itu silahkan untuk sumber pembelajaran baik ada pertanyaan lagi mungkin di kolom chat saya cek lagi oke oke kalau tidak ada kita coba dulu yang ini ya yang data dari keluaran dari alat jeta ketika dibuka oleh Anda ya datanya itu akan tampak seperti ini bentar akan tampak seperti seperti ini kalau di di screen share sudah terlihat ini saya tambahkan di depan yang header tanda pagar tanda pagar biar kita tidak perlu menghapus kalau mau dihapus juga bisa misalkan kita hapus biar biar misalkan dia jadi block pertama adalah yang gitu misalkan ini bisa kita hapus seperti ini ini otomatis data sudah siap dilakukan pengolahan dengan nyuplot tapi tadi kalau dihapus seperti ini kita harus punya backup datanya data yang sama disimpan di file yang lain misalkan jeta dot backup jadi salah satu caranya biar tidak perlu menghapus ditambahkan komentar berupa file ini nah dari sini kita tahu bahwa sebelum tanda koma pertama dia itu adalah besarannya jeta potensial kemudian koma yang kedua ini intensitas ini 0 ini artinya apakah ada partikel yang di dalam sampel itu yang memiliki jeta potensial minus 196 milipolt intensitas menunjukkan 0 berarti tidak ada partikel itu kemudian fitting curve nya juga pasti tidak tidak ada terus seperti itu sampai pada suatu titik pada satu titik mulai muncul di disini ini ada 9 9 kenapa fitting nya mulai muncul karena kurva fitting itu kan ada interpolasi yang di kolom kedua itu datanya lebih sedikit sebenarnya dari yang kolom ketiga nah disini mulai muncul angka 9,5 intensitasnya arbitrary unit berarti ada partikel sebetulnya yang memiliki jeta potensial minus 36 pada sampel tadi terus angkanya minus 29 ada 14 ada 15 ada 17 terus seperti itu sehingga kalau kita plot itu otomatis nanti dia naik di minus 36 kemudian naik puncaknya itu di minus 29 kemudian turun lagi di minus 21 nah terusnya jadi ini sebenarnya sudah membentuk membentuk suatu apa distribusi ya dari sini kemudian kalau kita apa lihat lagi datanya yang ini mobilitas ya mobilitas mobilitasnya juga sama ya hampir seperti itu tapi besaran yang pertama itu adalah tadi mobilitas elektroforetik perbandingan kecepatan dengan kuat medan listrik yang diaplikasikan seperti ini terus nah di bawah itu ada frekuensi di dalam hertz dan plus intensity jadi ini efek dopplernya ya data doppler pergeseran dopplernya kita sebetulnya bisa analisis dari sini untuk mendapatkan misalkan sifat-sifat bahan yang terkait dengan interaksi hamburan ya tapi di sini tentu saja hamburannya karena efek gerak ya jadi diterjemahkan oleh persamaan Henry tadi persamaan yang sebelumnya itu adanya pergeseran frekuensi itu adalah karena gerakan dinamika partikelnya ketika diberi medan listrik ini ada dua jadi bloknya itu ada berapa blok nih kalau ini kita komen ini jadi blok nol ya blok nol ini blok ke satu ini blok kedua datanya ini blok ketiga nah dnyuplot itu tadi dnyuplot itu sorry mana tadi digambarkan oleh ketika sebelum using satu tiga sebelum menggunakan kolom itu kita panggil i ya index ke 0 index ke 1 saya harap teman-teman paham kalau enggak bisa searching sendiri bagaimana menghandle data berbentuk blok seperti itu nah silahkan dicoba kemudian kalau yang masih error coba di cek header nya header nya mungkin belum mengandung komentar di komentari manual atau di delete dulu tapi disitu ada banyak informasi ya ada mobilitas elektroporetiknya berapa kemudian jadah potensialnya berapa sayang sekali kalau untuk di delete kalau tidak memiliki backupnya oke ada pertanyaan mungkin pertanyaannya terkait teknis troubleshooting saya belum bisa misalkan seperti itu ya kita masih ada waktu disini untuk wanitia waktunya kita sampai jam berapa karena kelihatannya wanitia ada di prodi ya betul pak posisinya mungkin kalau kesorean juga agak gimana ya kalau misalkan tidak ada pertanyaan kita coba dulu disisa waktunya ini memperhatikan untuk blok-blok data yang seperti ini hasilnya itu akan seperti apa mungkin ada yang sudah bisa oh ini siapa nih revani yang paling cepat wah revani kenapa seperti itu berarti gagal warning skipping data with valid point coba di cek file datanya revani apakah header sudah di komentar dikasih tanda pagar belum sudah di komentar kalau sudah di komentar ctrl s dulu di save dulu kemudian di 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 kolom new plotnya ketik reset reset kemudian enter biar memorinya clear dulu dari yang data-data sebelumnya sudah di komentar ada invalid komen di setiap data pak katanya untuk ibu ilmu jadi belum bisa yang ibu ilmu kalau di ilham yang ilham oke yang ilham sudah sudah oke tapi ada satu garis di atas itu apa itu ada satu garis di atas sekelitunya ada data yang bercampur oke yang saya kasih lihat ke halayak yang il ini bisa dilihat hasil yang saudara ilham satriopat itu nah ini masih ada data bercampur ini dari mana saya juga kurang paham tapi disini ini kelihatan ini jata potensial jata potensialnya diplot dengan box atau dengan bar chart dia naik kemudian turun ini di sekitar angka 30an tadi ya maksimalnya disitu nah datanya seperti ini bisa kita fitting seperti tadi kita fitting kemudian itu sebenarnya sudah dilakukan sama softwarenya di kolom ketiga itu ada ada katakan di plot dengan garis itu kelihatan tapi ini di plot dengan bar chart ini yang hasil yang ilham untuk yang revani masih belum betul ya kalau dicek mungkin ada yang kurang data jeta nya dimana ya pak di itu di google drive sama seperti yang tadi jeta.txt untuk yang revani masih tetap sama tanda pagarnya sudah ya tanda pagarnya sudah coba di exit dulu aja kalau begitu kemudian masuk lagi kemudian diketik mungkin dia lelah nah yang nah ini yang siapa nih Lucia ya kelihatan yang Lucia ini gak dimatematikan di komputernya dia masih memakai gaya yang sama dengan yang tadi siang gitu itu kalau dilihat dia malah warna ungunya keluar namun style yang tadi itu masih terbawa ya mungkin nanti nah seperti ini eh kemana tadi nah ini mungkin bisa terlihat nah ini terbawa dari style yang tadi ya logaritmanya masih ada ini masih ada jadi biar style-nya hilang itu ketik reset kemudian enter itu akan mereset ke keadaan default yang pertama sama katanya kemudian desi mana desi tapi yang kedua dengan i1 kok invalid ya jika invalid coba ditambahkan satu spasi lagi kemudian disave diantara blok data ke satu dan blok data kedua ya itu ada salah kemungkinan ya coba kalau di saya tidak ada masalah di data yang kedua masih belum pada bisa ya coba saya kasih sharing sedikit ini yang elektrovertik mobility mobility coba dilihat diperiksa dulu apakah tidak ada yang beda coba antara data blok satu yang jk dengan yang mobility ditambahkan satu spasi di enter satu spasi kemudian di save ctrl s apakah masih sama dari yang 199 kasih satu spasi lagi kemudian di save hasilnya harusnya seperti ini ini ztxt index 1 data blok 1 nah ini yang lucia sudah tapi sama kayak ilham ada ada garis ke atas itu dari mana itu ya nah mas pormono sudah ya sudah bisa seperti itu ya kira-kira cara mengakali beragam format data text yang pertama ada garis ke atas coba dicek yang saya ada enggak garis ke atas saya enggak ada dia i0 u13 ini terlihat baik-baik saja tidak ada garis yang melenceng ke atas 1 3 ya coba kalau 1 kalau ini 1 2 atau 1 3 nah ini cara year plotnya lebih manusiawi dibanding dengan yang report generator yang tadi nah tentu saja ini hanya langkah baru langkah awal setelah ini teman-teman harus menganalisa ini puncaknya di berapa millipolt dan kalau sekian millipolt itu kategorinya apa sudah pada bisa ya sudah pada bisa oke nah balik lagi ke balik lagi ke slide mana tadi slide capture preview 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 slide in moment terus saya close ini dibalik lagi ke key note psa jeta kesini ya nah tadi kan teman-teman sudah dapat jeta nya berapa ya dari file yang tadi sekarang kategorikan dia termasuk yang mana menurut american society for testing and material ini ya standarnya ini agak terlalu lama mungkin perlu dicari lagi yang lebih baru standarnya apakah ada untuk jeta itu perkembangan terbaru teman-teman bisa cari sendiri apakah memang ada standar terbaru untuk menyatakan dia stabilitasnya saya rasa jelas jelas instruksinya untuk tugas mandirinya seperti itu setelah didapatkan plot-plot yang bagus dibikin informatif tadi sumbu X nya apa sumbu Y nya apa kemudian dibikin cerita gitu misalkan plot ini misalkan yang tadi yang distribusi yang awal memiliki mode di sekian nanometer misalkan rataannya sekian itu menunjukkan apa polydispersity index gitu seperti apa jadi dua materi hari ini dibikin resumenya gak perlu panjang-panjang dua atau tiga halaman sudah cukup membuat grafik dan diskusi belajar mendiskusikan tapi sebelum ke diskusi juga rekan-rekan berusaha bikin introduction tadi dari penjelasan prop made misalkan jeta itu dan size analyzer itu untuk apa sih dia bisa potensinya apa saja kemudian datanya seperti apa kita buat disini ya sudah pada oke uploadnya sudah pada betul jadi gak ada masalah nanti rekan-rekan yang belum bisa bisa tanya juga yang sudah bisa jadi jangan pelit biar ilmunya terus berkembang itu bisa membantu tapi jangan diberikan misalkan sudah jadi report diberikan report untuk diganti namanya saja jangan ya karena itu kebiasaan yang kurang kurang baik ya nantinya terbawa terbawa-bawa ketika sudah jadi apa namanya periset seperti itu kan kurang beretika oke ada pertanyaan untuk latihan kita kali sore hari ini seperti itu dari sama yang PSA juga data PSA pun seperti itu dia berupa data yang diseperasi oleh kolom oleh koma yang PSA masih bermasalah ya coba dulu di solve permasalahannya lihat di blog-blog kemudian di apa karena generasi milenial adalah generasi yang mampu mendapatkan informasi secara cepat jadi generasi apa ini sekarang jadi kalau misalkan ini saya ada masalah seperti ini itu sekarang solusinya sangat mudah untuk tugas yang sebelumnya digabung sama yang sekarang ya tadi yang distribusi sama fitting auto korelasi kemudian PSA dan JETA itu bisa dibikin dalam satu report dibikin misalkan ada seksinya ini bagian apa namanya bagian size distribution bagian auto korelasi bagian PSA dan bagian JETA dibuat suatu narasi kan rakan-rakan setelah mengikuti school ini Mipanet school ini untuk terkhusus sebagian ini sudah minimal mendapatkan gambaran rahmadhani rahmadhani sama rosalia yang rosalia sudah oke sama masih ada garisnya ke atas itu mungkin yang rahmadhani juga sama masih ada garisnya ke atas nah konsultasikan dengan tadi yang berhasil menghilangkan garisnya karena di saya kok gak muncul garis itu dari mana itu ya nah kadang-kadang tanda petik 2 dan tanda petik 1 itu di komputer yang berbeda itu tanda petik 2 itu lebih ribet kadang-kadang kadang-kadang ada yang gak dikenali gitu karakter karakternya mungkin karena perbedaan kode ASCII tapi kalau tanda petik 1 biasanya gak ada masalah jadi untuk nama file dan sebagainya itu pakai petik 1 aja kalau kasus saya coba di enter sekali antar kolom 1 dan 2 nah itu dari Mas Adiputro antara ketika tadi pemisahan kolomnya kemungkinan ada kemungkinan belum berganti garis atau seperti apa itu ditambahin lagi satu spasi yang berhasil nah Revani bisa komentarnya di-share ke everyone ya biar yang lain punya inspirasi juga Siti Semi ya betul cuman masih ada garis satu ke atas itu komentarnya Revani nah to everyone belum di-edit di jetanya masih ada garis tapi kita sudah di-edit garisnya menjadi hilang di-edit itu maksudnya gak dihilangkan datanya tapi antar kolom 1 antar blok 1 dan blok 2 tadi Mas per mono ya itu menambahkan satu spasi lagi kemudian di-shape ctrl S misalkan maka garisnya hilang jadi ada kemungkinan batas antar bloknya gak jelas tadi dari file asalnya baik baik kalau instruksinya sudah jelas mungkin biar rekan-rekan panitia tidak sampai terlalu sore itu bisa dicukupkan sekian saja karena saya lihat instruksi sudah jelas tinggal dibuat resumenya nanti akan saya buatkan pom untuk mensubmit kemudian ada post survey dari kami untuk ini hanya seperti tadi pertanyaan survey saja tenang tidak ada menurunkan rumus atau menghitung disini saya ingin mengakses setelah mengikuti ini apakah seperti apakah kondisinya gitu ya mungkin saya ingin coba dari Diani Oktaraputri tugasnya karena tadi sudah pada berhasil mengeplot hasil-hasil plotnya itu dibuat semacam rangkuman Mahesa Surya berarti seperti diberi jeda di antara data gitu iya antara blok 1 dan blok 2 tadi kan ada blok data ditambahkan lagi itu ya ditambahkan lagi spasi katanya itu berhasil kadang-kadang memang seperti itu nah ini post survey-nya google formnya maaf panjang link-nya silahkan yang berkenan untuk mengisi post survey-nya sendiri eh salah salah to everyone nah ini ya itu link google doc-nya tulisannya simpel saja ketika sudah didapatkan gambar-gambarnya misalkan dikasih juga ya label sumber ek-nya apa sumber E-nya apa kemudian didiskusikan begitu saja nanti saya yang transfer SKS terutama itu akan dikonversi menjadi nilai sesi ini ya sesi PSA dan JETA jadi nanti ada tiga PL PSA dan JETA dan yang lain-lain misalkan dari Pak Togar sama Pro Frisdi misalkan dari Dr. Tolgar Saragi dan Frisdi itu dari beliau-beliunya sendiri akhirnya nanti akan diakumulasikan nanti akan keluar huruf mutu mungkin semuanya jadi diusahakan pekerjaannya sebaik mungkin karena akan keluar huruf mutu ya jangan karena kepepet kemudian misalkan mengganti laporan temennya jangan ya jangan sekali-kali seperti itu baik mungkin dari moderator ada tanggapan dulu bagaimana perintah untuk brandingnya yang mana ya Pak yang yang tadi yang ini untuk yang latihan sesi sore yang ini ya kalau latihan sesi pagi itu yang tadi ya mungkin nanti saya bisa sharekan saja sebagai hand out materinya tapi saya lepas dulu videonya karena berat nanti akan saya kirim mungkin ke Diba ya boleh saya minta bantuannya untuk disebar iya Pak nanti Diba ya mungkin saya harus lepaskan dulu si videonya dari dari keynote-nya ya nanti saya coba baik kalau begitu apa misalkan kita akhiri saja lebih awal atau bagaimana saya kembalikan dulu kepada moderator karena kagak kelihatannya moderator ada di Prodi dan posisinya sudah sore ya mungkin sudah ngelirik-lirik apakah bisnis sudah lewat atau belum gitu mungkin dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih untuk para peserta mohon maaf jika ada dari kami ya salah kata dan sebagainya kemudian ketidakjelasan dan sebagainya ya diharapkan nanti kita bisa diskusi lagi misalkan bisa lewat berbagai media atau bertemu kalau memang ada sesuatu yang bisa kami bantu gitu ya baik terima kasih saya cucakan sekian selamat suruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dr. Ferry Faizal yang telah menyampaikan materi mengenai pengukuran sampel dan mengenai preparasi sampel dan pengukuran data potensial baik untuk suruh peserta diingatkan kembali bagi yang belum mengisi absensi untuk isi absensinya kemudian untuk post test bagi sesi pertama dan sesi kedua itu adanya post survey ya diganti menjadi post survey yang linknya tadi sudah dibagikan di kolom chat oleh Ferry kemudian untuk link pengumpulan tugas nanti akan saya sampaikan di grup WA seperti itu Alhamdulillah karena sesi hari ini telah selesai tinggal pengumpulan tugas saja mengerjakan tugas latihan mandiri jadi kita cukupkan sekian saja untuk hari ini terima kasih banyak kepada para pemateri kepada Bapak Profesor Imadi Joni dan Bapak Dr. Ferry Faisal yang telah menyampaikan materinya untuk hari ini terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi hingga sore ini jangan lupa untuk besok masih ada acara kegiatan di planet hari terakhir pada hari Senin dimulai pada waktu yang sama juga untuk itu sebagai penutup saya mewakili seluruh planet school dari 2020 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan dalam penyampaian hari ini terima kasih atas perhatiannya kita tutup dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh